Richard Eliezer didampingi pengacara Roni Talapesi dalam proses hukum kasus Brigadir J. Roni Talapesi pengacara Barada E alias Richard Eliezer ucap syukur lantaran kliennya di fonis hukuman ringan. Ia tak kuasa menahan tangis usai Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mengetukkan palu tanda berakhirnya persidangan pada Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023 kemarin. Ketika keluar ruangan, banyak yang mengerubunginya untuk memberikan selamat atas usahanya yang membuahkan hasil. Ia langsung memeluk tim penasihat hukum Richard Eliezer yang lain, sukarelawan, hingga beberapa pengunjung sidang. Namun lelah dan kerja keras Roni Talapesi untuk mendapatkan keadilan Richard Eliezer berbuah manis. Kini Richard Eliezer mendapatkan fonis hukuman satu tahun lebih enam bulan. Dari sebelumnya mendapatkan fonis hukuman selama 12 tahun penjara. Roni Talapesi kini menjadi sorota. Bahkan namanya kini menjadi perbincangan hangat netizen. Roni Talapesi adalah seorang pengacara baru asal Maluku yang menjadi kuasa hukum Baradae, Richard Eliezer, setelah Deolipa Yumara dan M. Burhanuddin dicabut kuasanya pada tanggal 10 Agustus tahun 2022. Tidak hanya seorang pengacara, Roni Talapesi juga merupakan seorang politisi. Dimana mengemban amanah sebagai wakil ketua DPD-PDIP, Dewan Perwakilan Rakyat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain itu, pada tahun 2019 sampai tahun 2024, Roni menjabat sebagai wakil ketua bidang politik, hukum, dan keamanan PDIP-DKI Jakarta. Dan pernah menjadi seorang ketua bidang hukum dan hambanteng muda Indonesia DKI Jakarta. Tak sampai di situ saja, Roni Talapesi merupakan sarjana hukum dari Universitas Atmajaya Jakarta dan Magister Hukum Universitas Gajah Mada. Dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN. Dilansir dari unggahan kanal YouTube ANTV New Plus pada Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Dalam menjalankan profesinya, Roni memiliki kantor firma hukum yang bernama RBT Law Firm yang terletak di Jakarta Selatan. Di mana Roni menjabat sebagai manajing partner sekaligus pengacara yang juga berpraktik menangani masalah hukum atas kliennya. Pada tahun 2012, Roni dipercaya menjadi kuasa hukum untuk keluarga korban kecelakaan maut di Tugutani, Jakarta Timur yang menewaskan sembilan korban jiwa. Kemud, Ian pada tahun 2016, Roni pernah menjadi salah satu dari tim kuasa hukum Basuki Cahaja Purnama, Ahok, dalam kasus penistaan agama. Berikut biodata Roni Talapesi mulai dari nama lengkap, pendidikan hingga akun Instagram. Nama lengkap, Roni Berti Talapesi Nama panggilan, Roni Roni Talapesi Tempat lahir, Ambon, Maluku Tanggal lahir, tanggal 10 Oktober tahun 1984 Agama, Kristen Profesi, pengacara, politisi Pendidikan, Universitas Atmajaya UGM Dan IPDN Istri, Aprilia Carina Anak, Carina Talapesi dan Yan Alexander Talapesi Instagram, at Roni Talapesi Demikian itulah profil dan biodata singkat pengacara Richard Eliezer Yang sedang menjadi perbincangan hangat Roni Berti Talapesi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!